Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube semua Kali ini tutorial channel 81 Balik lagi Untuk memberikan video-video yang sangat bermanfaat Video-video yang sangat berguna bagi teman-teman Buat belajar SketchUp dan Lumion Karena channel ini adalah channel tempat belajarnya SketchUp dan Lumion Untuk pemula Baik Kali ini Saya akan mencoba Membandingkan Render dengan menggunakan V-Ray Dengan engine-nya yaitu CPU Yang akan dibandingkan dengan GPU atau VGA Kalau kita lihat Kalau kita buka aset editor Nah Disini kan engine-nya itu ada CPU CUDA dan RTX CPU ini adalah prosesor CUDA ini adalah VGA Tapi tipenya GTX Tapi tipenya GTX ya Karena RTX sudah ada tersendiri Jadi GTX biasanya ini NVIDIA Tidak tahu kenapa Tidak tahu kenapa V-Ray itu hanya bisa membaca Untuk engine-nya itu membaca dari NVIDIA Untuk yang AMD Tidak 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 ada Tapi mungkin bisa dicoba Ini saya menggunakan NVIDIA Untuk CPU-nya sendiri Saya menggunakan Intel Core i3 Gen 10 Lebih tepatnya I3 I3 10 100 F Ini adalah spesifikasinya Bisa dilihat Untuk frekuensi turbo max-nya 4,3 GHz Sedangkan Untuk frekuensi dasar prosesornya Adalah 3,6 Hz Bisa dilihat disini Kemudian Untuk VGA atau GPU-nya Saya menggunakan MSI GTX 1050 Ti Dengan memorinya 4 GB Ini Spesifikasinya Jadi menggunakan GeForce GTX 1050 Ti 4 GB Yang dual fan Oke Kita kembali lagi Nah Nanti kita akan membandingkan Kecepatan Dua engine itu ya CPU dan GPU atau VGA Yang pertama Saya akan menggunakan CPU dulu Ini settingannya Disini saya sudah ada model Dan sudah settingannya Sudah disetting Sama saya ya Untuk Kualitas Apanya Kualitas rendernya Kita pilih High Kita pilih High aja ya Untuk kualitas videonya Eh Kualitas video Kualitas Rendernya Kemudian Render outputnya Ukuran 800 X 490 Dengan Aspek Rasionya 16 Berbanding 9 Ini sudah disetting Kemudian untuk materialnya juga Semua sudah ada Sudah disetting Bahkan sampai Light Dombletnya Sudah Nah Berapa kecepatannya Nanti saya akan Tampilkan Waktunya ya Ketika sudah Mulai Merender Oke Kita mulai saja Kita akan render Dengan Menggunakan CPU Terlebih dahulu Oke Kita mulai Satu Dua Tiga Sudah Memasuki Detik Ketiga Puluh Lapan 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 T T T T T selamat menikmati selamat menikmati ini kualitasnya high-nya tadi ya sudah 2 menit lebih 3 menit selamat menikmati selamat menikmati top jadi waktu yang diperlukan CPU merender adalah 3 menit 55 detik kecepatan waktunya adalah 3 menit 55 detik dengan kondisi modelnya seperti ini oke sekarang kita akan menggunakan GPU atau VGA GTX 1050 Ti dari MSI 4GB oke oke ini kita close dulu kita reset dulu waktunya udah ini tetap masih sama ya gak dirubah-rubah kualitasnya high kemudian render outputnya sama materialnya juga masih sama ini kita ubah di CUDA nah ini sudah menggunakan CUDA Core atau menggunakan GPU alias VGA oke oke kita mulai oke kita mulai 2 3 klik klik oke kita bandingkan tadi kan kulang lebih 3 menit ya oke 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 1 menit memasuki 1 menit oke, 1 menit pertama selamat menikmati 2 menit selamat menikmati 3 menit 3 menit stop 3 menit 2 detik jadi kita bisa lihat untuk kecepatan menggunakan GPU atau VGA yaitu 3 menit 2 detik lebih cepat dari CPU yang 3 menit 55 detik disini jadi bisa ketahuan ya mana performa yang baik untuk merender apakah harus menggunakan CPU atau menggunakan GPU tapi sih pada dasarnya sama ya 3 menit cuman berbeda detiknya aja ya agak jauh sih perbedaan detiknya yang 1 2 detik yang 1 55 detik oke kawan sekian dari saya mungkin kalian bisa memilih mana yang terbaik saya hanya ingin membuktikan aja kecepatan mana yang lebih cepat ketika merender apakah CPU atau kuda ternyata disini saya hasilnya adalah GPU atau VGA oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati